Halo, perkenalkan nama saya Nami Rekasasmita dengan NIMK 1 A1-22015 Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas apa sih itu ikan haring Atlantik atau kita kenal dengan Klupea Haringus Yang pertama kita akan bahas morfologinya Nah, ikan haring Atlantik sendiri merupakan ikan kawanan kecil yang merupakan salah satu dari hampir 200 spesies ikan haring dalam keluarga Klupeidae Ikan tersebut berwarna keperakan di mana ukuran tubuhnya dapat mencapai 14 inci dan beratnya 0,68 kg Punggung mereka berwarna kebiruan atau biru kehijauan Bentuk tubuh mereka mirip torpedo dengan bentuk kepala yang lebih kecil dibandingkan badannya Ikan ini juga memiliki sirip punggung yang tunggal, lembut, dan tanpa duri Kita lanjut ke klasifikasi Bagaimana sih klasifikasi dari ikan haring Atlantik atau Klupea Haringus ini? Jadi yang pertama bisa dilihat mereka itu berasal dari film Kordata Kelas Actinoptergi Ordonya Klupeiformes Familinya Klupeidae Genusnya Klupea Spesiesnya Klupea Haringus Dan dikenal dengan nama binominal Klupea Haringus Nah, selanjutnya cara hidup Bagaimana sih cara hidup mereka? Bagaimana sih cara hidup hering Atlantik itu? Jadi ikan hering ini habitatnya bergantung pada tempat di mana pemijahan telurnya Nah, Bittina biasanya menyimpan telurnya dan jantan akan membuahi telur yang tenggelam di atas air Ikan hering memijah dengan dalam beberapa gelombang dan kemudian mereka akan bermigrasi ke berbagai tempat untuk mencari makan Setiap vagina dari ikan hering Atlantik ini menyimpan sebanyak 40 ribu telur lengket di rumput laut ataupun batu Telur menetas dalam waktu sekitar 2 minggu Ikan hering bergerak ke arah pantai untuk bertelur Dan selanjutnya setelah pemijahan Gerombolan ikan hering dewasa ini menyebar Lanjut ke penyebaran Nah, ikan hering Atlantik sendiri atau kita kenal dengan kupe haremus Tersebar luas di perairan daratan Atlantik Utara Dan telah memberikan manfaat ekonomi dan budaya bagi masyarakat kesisir selama berabad-abad Nah, bagaimana sih cara pengambilannya? Jadi, kebanyakan ikan hering Atlantik ini ditangkap dengan menggunakan jaring pukat Nah, bagaimana sih potensi pemeliharaan dan budidaya ikan hering Atlantik sendiri? Jadi, ikan hering Atlantik sendiri ini termasuk salah satu ikan yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi Di mana negara-negara dunia membudidayakan ikan jenis ini dengan berbagai metode Kebanyakan ikan hering ditangkap dan diolah Kemudian dikalengkan sebagai sarden yang diasinkan Dan diisi dengan saus tomat Kemudian ditutup dan diproses Selalu didistribusikan ke supermarket dan pasar-pasar tradisional Selain dikalengkan, di beberapa daerah Ikan hering juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minyak ikan dan tepung Lanjut ke bentuk-bentuk pengolahannya Bisa dilihat di sini Yang pertama, mereka dikalengkan sebagai sarden dan dijual ke pasar dan supermarket Kemudian, yang kedua, mereka diawitkan dengan es Lalu disimpan dan akan diolah untuk diasapi dan menjadi bahan pembuatan tepung Yang ketiga, mereka banyak juga dijadikan minyak ikan Karena ikan hering atlantik ini sendiri merupakan ikan yang kaya akan omega 3 Nah, lanjut ke manfaat bagi menjelaskan umum Ternyata, ikan hering atlantik ini memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh Nah, yang pertama, ikan hering atlantik ini meningkatkan kesehatan jantung Yang kedua, mendukung perkembangan otak Yang ketiga, sebagai sumber vitamin B12 Dan yang keempat, mencegah anemia Lanjut ke kandungannya, bisa dilihat di sini Ikan hering ini memiliki cukup banyak kandungan Yang pertama, kalorinya ada 173 Lemaknya 10 gram Kolesterolnya 65 miligram Natriumnya 98 miligram Karbohidratnya 0 gram Seratnya 0 gram Gulanya 0 gram Proteinnya 20 gram Selain itu, ikan hering atlantik ini juga memiliki kandungan lemak fungsional Yang banyak ya Contohnya MUFA, ALA, EPA, DHA, ada PKL, ada asam linoleat, dan MPT Selanjutnya, manfaat bagi kesehatan Nah, salah satu kandungan penting pada ikan hering yaitu kandungan omega-3-nya MUFA omega-3 dipercaya dapat melemahkan pertumbuhan sel kanker Dan EPA dan DHA pada omega-3 itu dapat berperan dalam perkembangan sel saraf di otak Kandungan omega-3 juga dipercaya sebagai anti-hipertensi dan anti-trombolisis Nah, baik Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ikan hering atlantik Kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh